Ini sama-sama secara kuat, ayat 9 itu. Tiga, iya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat yang benar-benar ala sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Elohim. Terus. Ayat 10, kamu yang dahulu bukan umat Elohim, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah berubah, belas kasihan. Saudaraku, ini bukan otomatis jika saudara percaya. Sekali lagi sebagai hamba Tuhan, dengan tegas saya katakan, Tidak otomatis ayat 9-10 ini, Saudara imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat pilihan Tuhan. Tidak. Tidak cukup percaya. Jadi hutbah kami di penjara ini, di tahanan-tahanan polisi, berkisar di sini saja itu. Agar saudara mengenal saudara siapa, dan Tuhan siapa. Tuhan itu bukan seperti ATM, tekan-keluar, tekan-keluar. Tidak. Pengertiannya di situ, ya. Saudara harus, ya, bersama dengan ATM-mu sendiri. Kalau saudara ambil uang dari ATM, saudara itu di luar ATM. Sekalipun saudara bisa mengendalikan itu. Namun saudara harus sama dengan ATM-mu. Harus sama seperti Tuhan, bukan seperti, harus sama dengan Tuhan. Ya, kita tolong kita sama-sama mengatakan, Aku, 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 aku harus sama dengan Tuhan. Tuhan, bukan sama seperti Tuhan. Jadi, betul identik. Saya mau tanyakan kepada muka uang. Apa bisa saudara sama dengan Yesus? Tidak bisa, yang tidak bisa angkat tangan dulu. Yang tidak bisa sama dengan Yesus. Hanya sedikit saya lihat, ya. Yang bisa sama dengan Yesus. Tolong datang dulu sama saya. Tolong datang dulu, cepat-cepat. Ini tidak main-main. Cepat lari sini. Sini, sini, sini. Sini cepat. Cuma kamu yang angkat tangan. Tidak mau? Tuhan memberkatimu. Sini, sini. Sini. Sini cepat. Ini roh Tuhan mengadir kepadamu. Dekatkan kepala. Bapak, pengakuan daripada hambamu ini. Bapak berkati dalam nama Bapak, anak, dan roh kudus. Karena dia sanggup sama dengan engkau, Yesus Kristus. Haleluya. Biarlah kesaksiannya ini menjadi dia bertowat. Lahir baru. Amin. Silahkan duduk. Jadi, jangan salah. Saudara dan saya bisa sama dengan Yesus. Bahkan lebih daripada Yesus. Saudara bisa. Jangan keliru. Makanya, di mana iman Kristiani, saudara. Di mana pendidikan Kristian, saudara. Sebetulnya, Yesus sebagai manusia. Belum apa-apa itu. Belum. Itu bukan kata saya. Kata dia sendiri. Cuma dengan bahasa saya. Yesus mengatakan begini dengan bahasa saya. Saya ini sebetulnya biasa-biasa aja kok. Cuma saya mau. Saya mau melakukan kehendak Bapakku. Amin atau amin? Ingat di Taman Getsemane. Bapak kalau boleh. Pecahuan ini, penderitaan ini. Lalulah daripada. Oh, artinya Yesus itu juga. Sebetulnya, hampir tidak mau menderita seperti itu. Karena dia tahu. Penderitaan yang luar biasa itu. Akan dialami. Saya mau tanya, kenapa dia tahu? Cepat jawab. Kenapa Yesus tahu akan datang penangkapan dan penyelipan dan mati di sana? Itulah kan enggak tahu kan? Karena dia adalah Bapak di sorga itu. Dia juga Tuhan itu. Di dalam dirinya, roh pencipta langit dan bumi. 100% ada. Di mana Kristen kalian? Makanya saya bilang, beribadah, jangan ikut-ikutan. Harus tahu setiap kalimat. Setiap firman. Percuma saudara beribadah, kalau tidak mengerti. Ibadahmu itu apa pengertianmu? Siapa namamu kawan? Tuhan memberkati ini kayak lelucon ya. Tapi percayalah, saya pun tidak mempersiapkan hukum ini. Tetapi muncul pertanyaan itu. Jadi jangan bilang mustahil, saya bisa dengan Yesus. Dan itulah justru diminta Yesus kepadamu dan kepadamu. Engkau harus sama dengan aku. Salah satu, tahu enggak syaratnya? Ini seri khutbah-khutbah ini. Saudara harus makan dagingnya dan minum darahnya. Saudara harus dibaptis. Saudara harus dilahirkan kembali. Ini pengertiannya banyak lagi item-itemnya. Dilahirkan kembali. Ya tadi sudah disinggung hambanya. Saudara harus mengampuni. Orang yang bersalah kepadamu. Saudara harus mengaku dosamu. Harus terampuni dosamu. Harus tersucikan, tertuduskan. Sama seperti dia. Jadi itu kan tidak bisa kita sama. Dengan Yesus itu. Cuma hanya sedikit yang mengotot. Dia mau Anda dan saya mengotot. To be like Jesus. Make me to be like him. Buat saya sama seperti mu Tuhan. Harus begini orang Kristen. Bukan sekedar ibadah seperti ini. Anak kecil pun tahu. Ini kayak lelucun ya. Saya harus serius ini. Dan roh kudus berbicara kepadamu. Karena ini bukan kemampuan saya tidak. Itulah makanya waktu saya membuka disini. Di Yesaya 9 itu. Saya menemukan tadi sungai itu. Akan dibuat sungai di Padanggurun. Akan dibuat jalan di Padanggurun. Itu artinya nubuatan tentang kelahiran. Sungai Sukacita yaitu Yesus. Sebagai Juru Selamat. Akan diberikan di dunia ini jalan kehidupan. Hanya lewat jalan dialah. Dunia. Saudara dan saya itu selamat. Di luar aku. Tidak sampai kepada Bapak. Tapi banyak pertanyaan sama saya. Pak Pendeta kalau begitu. Di luar orang Kristen. Di luar yang tidak percaya sama Yesus. Selamat enggak. Itu bukan urusan muka wang. Ya ingat. Jangan saudara menghakimi dunia. Itu urusan dia. Karena dia sendiri mengatakan. Saudara dan saya adalah. Semua berkat anugerah. Tidak ada nasib. Tidak ada orang nasib Kristen. Nasib di luar Kristen tidak ada. Udara ini. Dihidup oleh orang berdosa dan tidak berdosa. Dihidup oleh pendeta oleh jemaknya. Dihidup orang di penjara dan orang bebas. Dihidup orang yang mau mati dan yang masih hidup. Semua orang menghiu udara yang sama. Aamiin. Jadi itulah saya mau katakan kepada mutawak. Ambillah. Apa yang menjadi tema. Dari yang sudah disampaikan hambanya. Dan saya sampaikan sekarang. Saya hanya melengkapi. Jangan pernah saudara kecil hati. Ini jadi tema juga. Saudara merasa berdosa. Jangan pernah merasa kecil hati. Belakangan pendeta Sidurus ada kesemparan. Waktu saya mengakhiri. Bapak saya seingat. Ingat. Masih ada kesemparan. Hidup kita dalam pertandingan kawan. Bertanding kita ini. Sampai nanti kita mencapai garis finis. Istilah bertanding itu istilah datang dari Rasul Paulus. Karena dia berlari dan berlari dan berlari. Tapi kalau saudara tidak mau mengotot. Berlari dan berlari. Sama sempurna dengan dia. Tidak sampai-sampai. Itu akan saudara memakai istilah insya Allah. Mudah-mudahan Tuhan. Jangan pakai mudah-mudahan Tuhan menyelamatkanmu. Dan dia akan mengatakan kepadamu. Mudah-mudahan aku menyelamatkanmu. Sama dengan kita berdoa saja. Jangan kata istilah mudah-mudahan dalam doamu. Buang itu. Ini sering saya katakan. Saudara harus percaya dalam doamu. Bahwa semua yang saudara mohon. Bahwa semua yang saudara doakan. Percaya pada saat itu saudara sudah menirimannya. Di luar otak manusia tidak mungkin. Karena saudara masih berdoa. Tetapi iman Kristiani. Saat engkau berdoa. Yakinlah engkau sudah menerimanya. Jangan lupa itu. Ini pernah saya katakan di sini. Di mana itu terdapat. Di mana. Markus 11 ayat 24. Jangan lupa itu. Pada saat saudara berdoa dan bermohon. Harus yakin engkau sudah menerimanya. Maka dia Elohim atau Tuhan itu. Memberikan kepadamu. Jadi akan memberikan. Karena anda sudah percaya. Jadi semuanya ini yang disampaikan hambanya tadi. Hotba itu. Nonsense semuanya. Tidak akan ada artinya. Kalau saudara tidak dengan iman percaya. Jangan kecil hati. Saudara adalah mutiara-mutiara yang. Diharapkan Tuhan nantinya. Untuk mendiami rumah yang sudah disiapkan di sana. Hanya sedikit. Hanya sedikit yang mendiami Jerusalem baru. Buka nanti Wahyu 21-22. Di situ-disitu. Berapa orang nanti di sini. Makanya saya heran. Bangsa Indonesia ini nanti. Berapa orang masuk shop. Berapa orang masuk Jerusalem baru. Hanya sedikit kawan. Maka itu ngotot. Ngototlah aku mau kesana. Jangan pakai mudah-mudahan. Aku ikut ibadah. Mudah-mudahan Tuhan memberkati aku. Mudah-mudahan Tuhan. Menyembuhkanku. Dan sebagainya dalam sakit penyak. Jangan pernah kata mudah-mudahan. Begitu saudara sakit. Yakin? Pada saat saudara berdoa. Tuhan sudah menyembuhkanku. Maka diberikanlah kesembuhan kepada kamu. Hatimu yang gunda gulana. Hatimu yang resah. Bimbang ragu cemas. Gentar sekarang menghadapi hukuman. Berapa hukuman kepada. Engkau berdua sekarang. Pada saat ini. Pada saat nanti dua penutup. Atau setelah ibadah ini. Saudara berdoa dengan yakin. Tuhan. Jangan berikan aku. Bimbang ragu dan cemas. Apapun hukumanku. Aku tepat bersorak-sorai. Di dalam Tuhan. Yang memberikan kekuatan kepada aku. Sekalipun. Sudah disinggung tadi. Oleh hambanya. Ya. Menderita bukan karena kesalahan kita. Tuhan juga tahu itu. Saudara menderita. Akibat kesalahanmu kawan. Ya. Walaupun demikian. Tuhan maha pengampun. Amin. Ya. Tuhan mengampunimu. Asal engkau mau mengaku dosa. Seperti pertama. Yohanes 1.9. Harus mengaku. Ya. Jadi saya tidak banyak memberikan khutbah ini. Ya. Saya hanya menambah. Apa yang dikatakan tadi. akan terjadilah kepadamu adalah umat pilihan Tuhan. Bangsa yang kudus. Ya. Tapi pertahankan itu. Pertahankan ada umat pilihan Tuhan. Bangsa yang kudus. Ya. Umat pilihan Tuhan. Pertahankan sampai mati. Makanya di wahu nanti. Siapa yang setia akan diberikan. Mahkota. Kehidupan yang untuk selama-lamanya. Jadi tidak cukup saudara beragama Kristen. Tidak cukup saudara percaya dia adalah. Yesus Tuhan dan Juru Selamatmu. Karena sering saya katakan. Iblis setan. Gunduru. Apapun namanya ini. Tahu mengatakan itu. Tahu kok dia. Siapa Yesus itu. Who? Jesus is. The Satan now. Who is? Dia tahu siapa dia. Jadi jangan kalah dengan Satan Iblis apapun namanya. Dengan saudara. Yang adalah umat pilihan Tuhan. Bangsa yang kudus. Jangan kalah. Agar jangan kalah apa? Lakukan. Perintah Tuhan. Engkau harus ngotot. Sama. Dengan Yesus. Jadi kalaupun dikatakan mustahil. Tidak ada kata mustahil. Karena dia sendiri yang mengatakan. Engkau harus sama seperti aku. Makanya orang yang gak makan dagingnya. Engkau minum darahnya lewat. Apa? Perjamuan kudus. Dan di baptis. Dan. Lahir baru. Ya tidak bisa. Masuk. Ke dalam. Jerusalem baru. gitu. Jadi walaupun saya ulang-ulangi. Saya ulang-ulangi. Jangan pernah lupa. Apa yang sudah disampaikan hambanya tadi. Di ayat-ayat yang ke-23. Dan sampai. Ke-25 ya. Hanya sedikit disitu. Dan disinggung tadi. Di pertama. Ya. Yang terakhir. Disinggung tadi pertama. Petrusampak itu. Ya. Saya hanya mengingatkan di ayat 2. Nanti kalau semua anda baca. Pertama Petrus 4 ini. Sama dengan hidup orang Kristen. Ya. Di ayat-ayat pertama itu. Kalau anda baca di ayat 2. Sudahlah kawan. Katanya. Waktu-waktu yang lalu itu. Yang tidak berkenaan sama Tuhan. Itu di ayat 2. Lupakanlah itu. Sekarang sisa waktumu. Berikanlah waktu-waktu. Yang menyukakan hati Tuhan. Ini sering saya katakan. Satu Petrusampak ayat 2. Sudah disinggung hambanya tadi. Jadi saya ingat ayat ini. Untuk sisa waktumu. Pergunakan untuk Tuhan lagi. Mulailah dari sekarang. Masa bodoh dengan orang-orang. Seperti kami ini. Ya. Saudara bisa mendahui kami. Ini sering saya katakan. Kami ini juga sama. Apa bahasa Cina kemarin? Sama saja. Siapa yang Cina disini? Sirikrina bahasa Karo. Bahasa Tuhan sarupan adus. Orang Jawa podo wae samimauon. Bahasa Cina kemarin apa? Hah? Siang siang. Siang siang. Siang siang. Jadi sama adanya kita ini kawan. Dalam pertandingan. Jadi jangan pernah saya tutup hubba saya ini. Jangan pernah rendah diri. Aku harus sama dengan Yesus. Sama-sama kita katakan. Aku mau sama seperti Yesusku. Yesusku. Mau. Mau. Menderita. Bukan. Bukan. Karena kesalahanku. Amin. Halilia. Serpunggi nama Tuhan. Baik. Terima kasih.